Begitu kali Keras Kau renduh Pesan mendalam almarumah Ninyoman Serini Raharja Ibunda Mahalini yang wafat pada 7 Juli 2021 lalu Begitu dalam dan sangat berkesan pada seorang Mahalini Raharja Yang nama dan sosoknya saat ini terdongkrak di kanca musik Tanah Air Pesan almarumah yang begitu bijak dan meminta Mahalini untuk mengimplementasikannya Membuat kekasih Rizky Febian ini tak henti-hentinya meneteskan air mata Namun benarkah pesan almarumah terserip di tengah-tengah album foto jadul yang baru saja ditemukan Ada apa pula foto Mahalini tiba-tiba tidak bisa sama sekali disoom atau diperbesar Terus siapa sosok Ayo Nindir Prisilia yang juga begitu merindukan Ibu Mahalini padahal belum pernah bertemu Bagaimana juga respon Rizky Febian kekasih Mahalini ini saat mendengar secara langsung suara Ibu Mahalini di tengah keramaian Padahal diketahui Ibu Mahalini telah tiada untuk selama-lamanya lebih dari setahun silam Berikut youtube channel berbagi cerita CBC merangkumnya Sepertinya angka tujuh tak bisa terlepas dari kehidupan pribadi Rizky Febian dan Mahalini Raharja Tak terkecuali pada perjalanan cinta dan karirnya yang saat ini terus meroket Buktinya Rizky Febian dan Mahalini Raharja awal berstatus pacarannya itu pada tanggal 7 Februari 2022 Tanggal tujuh juga Ibu Mahalini wafat pada Juli 2021 lalu Bahkan singal kolaborasi terbaru mereka saat ini pun terselip angka tujuh Yakni 1-7 judul lagu yang rilis pada 19 September 2022 belum lama ini Ya, kedua musisi muda yang belum lama ini memborong beberapa kategori penghargaan musik tertinggi di Indonesia Dalam ajang Ami Awards 2022 Sama-sama sudah ditinggalkan Ibu Nda tercintanya untuk selama-lamanya Pesan mendalam sosok ibu pun Kini menjadi senjata penguat mereka Mengarumi kehidupan hingga menembus patah segala ujian Yang tak jarang menerpanya dari para oklum-oklum yang selalu mengolok-olok Atau tak menyukai hubungan dan karyanya Namun, benarkah pesan mendalam Ibu Mahalini ditemukan terselip di tengah-tengah album foto jadul Yang baru saja ditemukan oleh Ayu Nindi Presilia Di rumah atau kediaman Mahalini di Bali Siapa Ayu Nindi Presilia yang juga merindukan Ibu Mahalini ini Sekalipun belum pernah bertemu Adalah istri dari kakak pertama Mahalini Yakni Dion Raharja Nindi Presilia ini merupakan seorang dokter gigih berparas cantik Yang diklaim sangat mirip dengan Mahalini Diketahui, kek Nindi berpacaran dengan Blidion Raharja, kakak Mahalini Yang merupakan sarjana hukum ini Tak begitu lama Dan langsung menggelar pernikahan menggunakan adat dan pakaian Bali pada akhir 2021 lalu Alias, usia perjalanan cinta Rizky Febian dan Mahalini Hanya terpaut satu bulan dengan resminya kakak Mahalini mempersunti dokter Ayu ini Sementara, ibu Mahalini yang wafat di bulan Juli 2021 Wajar saja, dokter Ayu tak mengenal sosok ibu mertuanya ini Sekalipun sangat merindukannya Tingginya rasa penasaran dokter Ayu Yang sepertinya tak puas hanya dengan sebatas cerita dari mulut ke mulut perjalanan hidup mertuanya semasa hidup Ragu 21 September 2022 Menemukan album foto jadul Dimana foto-foto dalam album ini sudah melekat dengan plastiknya Rata-rata adalah foto masa kecil Mahalini bersama sang ibu tercinta semasa hidup Rasa senang dokter Ayu pun tak bisa ia sembunyikan Sesekali terdengar tersenyum tipis melihat sosok bocah mungil tersebut Yang kini telah sukses di tanah rantau Kesan mendalam pada foto ini adalah Tingginya kasih sayang dan keharmonisan sang almah rumah pada anak-anaknya Tak terkecuali pada Mahalini Begitu sekali Begitu sekali Aduh 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 Kayak jendan ya Gucu Udah habis Lantas menarkap foto semasa anak-anak Mahalini ini Tidak bisa diperbesar atau disum Saat Lindi menempelkan jempol dan terunjuknya Pada foto kecil Mahalini yang katanya mirip baby J Anak Uge Echa, istri Jody Raharja, kakak Mahalini, adik dari Dion Raharja Jawabannya benar Tidak bisa disum Bagaimana mau disum coba Album foto ini kan Kertas dan plastik Bukan layar sentuh Apalagi Android Gek Nindi aja yang kayaknya kebawa suasana era digital Lupa bahwa masih tak sedikit benda yang tak disupport sistem digital Maaf ya Gek Nindi Jangan tersinggung Sekali lagi Mimin mohon maaf Tapi terima kasih banyak juga loh Atas respon positifnya pada konten-konten Mimin di channel berbagi cerita CBC ini Itu hebat loh yang punya akun Youtube channel berbagi cerita itu Kayak gila sih Itu semua story kita itu Maksudnya dia tuh tau Dia tuh kayak Membuat Cerita gitu disitu Pokoknya keren deh Dan viewernya banyak Terus apakah cuma itu pesan alamah rumah pada Mahalini Dan bagaimana pula Rizky Febian Bisa mendengar suara ibu Mahalini di tengah keramaian Padahal sudah lebih dari setahun wafatnya ibu nda Mahalini Diketahui pesan alamah rumah pada Mahalini Mahalini menyimpannya dalam sebuah rekaman suara Jadi setiap saat bisa ia dengar Tak terkecuali jika saat bersama dengan Rizky Febian Pesan alamah rumah ini Sempat diperdengarkan saat Mahalini Manggung sekalian reunian bersama teman-teman idolnya musim ke-10 Di gedung MNC Tower Pada selasa 20 September malam kemarin Kedatangan Mahalini ke MNC Ikut diantar sang kekasih Rizky Febian Saat rekaman suara inilah diputar di atas panggung Rizky Febian yang berada di tengah keramaian pun Nampak mendengar dan menyimak kata demi kata Pesan dari ibu Mahalini Ada pun pesan alamah rumah ini Tak jauh beda dengan alamah rumah Lina Yubaidah Ibu Dari Ski Febian Terus ikuti channel Berbagi Cerita Ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita Ini yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Terima kasih Terima kasih